Kabar gembira bagi Anda pecinta serial Korea Squid Game, karena Anda bisa ikut berpartisipasi dalam acara Squid Game sungguhan. Tapi tenang, Anda tidak perlu takut mempertaruhkan nyawa, karena permainannya tidak akan semengerikan itu. Netflix baru-baru ini mengumumkan pihaknya sedang merekrut peserta untuk reality show bernama Squid Game, The Challenge, yang terinspirasi dari serial Squid Game. Dalam situs resminya, tertulis bahwa frontman mencari penutur bahasa Inggris berusia di atas 21 tahun dari belahan dunia manapun. Pendaftaran dibagi menjadi tiga kelompok, peserta dari Amerika, peserta dari Inggris, dan peserta global. Wakil presiden Netflix untuk serial tanpa naskah dan dokumenter, Brandon Rie, mengatakan dalam rilis vers bahwa ada 456 peserta yang akan diterima untuk mengikuti kompetisi Squid Game, The Challenge. Penggemar serial drama akan berada dalam perjalanan menarik dan tidak terduga penuh ketegangan dan tikungan, serta dengan hadiah uang tunai terbesar di akhir kompetisi, kata Rie. Dan hadiah fantastis yang akan dibawa pulang oleh pemenang adalah sebesar 4,56 juta USD atau setara 67,2 miliar rupiah. Sementara untuk peserta yang kalah tidak akan cedera atau bahkan ditembak oleh penjaga segitiga berbaju merah, tapi hanya akan pulang dengan tangan kosong. Belum ada tanggal dan lokasi pasti untuk acara Squid Game, The Challenge ini, tapi para peserta diharapkan mengosongkan jadwal kegiatan selama 4 minggu di awal tahun 2023 untuk melakukan perjalanan ke semua lokasi kompetisi yang ditentukan. Sementara itu Netflix juga mengumumkan bahwa season kedua dari serial Squid Game akan segera diproduksi, di mana tokoh utama Song Gi-hun dan Frontman dikonfirmasi akan muncul kembali. Hmm, apakah Anda tertarik untuk ikut Squid Game, The Challenge? Atau lebih baik untuk duduk manis dan menunggu season kedua?